selamat menikmati di lereng barat gunung tambora yang ingin saya review kali ini perihal durian montong yang ada di depan kita ini milik pak rahman jadi yang ini belum matang yang insya Allah beberapa minggu lagi akan saya gerakan panen pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan hiduran ini kan beberapa minggu lagi panen bisa jatuhan dengan ciri-ciri tanda ini bahwa pucuk ini lebih besar daripada tangkai seperti ini pertanda buah akan segera jatuh nah ini juga sekitar dia dua minggu lagi sudah jatuh lalu ini ya mungkin masih beberapa bulan lagi ya sekitar satu bulan lagi dan masih proses pembesaran lalu disini kita bisa melihat bisa melihat ini baru saja ya sekitar sekian minggu lah baru mekar dari bunga lalu di atas kita itu ada bakal bunga lagi nah disini malah bakal bunga cukup banyak sekali bahkan memenuhi ranting menariknya pohon durian ini cukup mini sekali jadi tidak terlalu tinggi kurang lebih tingginya sekitar tiga meter ini dibuat bonsai ini sama pemiliknya menurut om boris jadi kiat-kiat yang dia lakukan untuk duriannya tetap berbuah subur dan lebat seperti ini tentu berkualitas sederhana saja kata beliau ya ini itu bekas-bekas sampah organik itu dia kumpulkan di sekitar pohon durian yang dia tanam ini sehingga sampah-sampah organik tadi itu akan melebur di tanah sehingga menjadi pupuk organik untuk pohon durian yang ditanamnya ini saya rasa ini adalah hal-hal sederhana tetapi cukup luar biasa untuk proses pembuahan buah durian yang berkualitas juga rimbun selain itu terdapat pohon manggis ini juga sudah produksi juga ada pohon alpukat alligator penataan perkebonan yang dilakukan oleh Umburus ini adalah pola kolaboratif dan ini sangat agroforestry sekali sebagaimana kita lihat ada kopi ada durian alpukat manggis juga pisang jadi patut kita tiru untuk mewujudkan hutan lestari rakyat sejahtera salvestari selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati